Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana ini Mbak E? Oh iya, kemarin mah ke rumah Sandro mah nggak diangkat Iya, gimana, gimana, gimana Terus akhirnya telfon ke Mbak Yuri Terus udah diangkat? Udah, aspek yang kemarin tanya tentang persyaratan ke luar negeri itu Persyaratan ke luar negeri? Iya, itu ada sepupu yang mau berangkat Terus pengen ke sini gitu, tapi dia non-egg Tanya-tanya syaratnya apa aja gitu Oh, udah beres berarti ya? Udah Udah aman ya? Oh anaknya itu kan aman, aman Anaknya kenapa? Karena belum pernah kerja, dia masih non Jadi nggak tahu mentalnya nanti gimana Takutnya kayak anak-anak yang lain Suruh nonton nih konten Iya, udah tak kirimin Banyak tak kirimin tuh konten suami Mas Sandro Takutnya gitu, nanti sampai sini Terus menye-menye gitu Suruh nonton konten Suruh kasih tahu kalau makanan di sini Makannya cuma roti Sehari bisa Makannya semangkok Nggak bisa sepiring Nggak kenyang Terus Majikannya cerewet Dianya belum bisa bahasa Tertekan hati dan perasaan Nah Sampai bilang kayak gitu Nampani duit 9 juta ini Nggak segampang apa yang dirasakan Yang dilihat kan cuma hari minggu aja Senin sampai Sabtu Senin sampai Sabtunya itu Suruh nonton konten Terus kemarin Gimana Ya, terus disarankan sama Mbak Yuli Kalau masih non-ed Sekarang kan proses kemampuan Mungkin akan sulit Tapi yang non-ed kan Terus Mbak Yuli bilang Sini aja Mana yang tepat gitu Singapura atau Taiwan gitu Cari pengalaman Kan sama-sama cari uang gitu Singapura, Taiwan itu Memang lebih cepat Daripada di Hongkong Iya Dan Di Taiwan juga Agak lebih longgar Katanya Tapi katanya sih Saya nggak Nggak tahu fixnya Karena saya nggak pernah jadi PRT di Taiwan Kalau PRT di Hongkong Saya pernah Empat bulan Iya Oh ya Mas Andro Untuk Potongan saksa-saksa berapa ya Mas Andro Kenapa Untuk potongan berapa biasanya Potongan itu kalau sekarang Hampir rata-rata semuanya sama Maksimal di 2300 itu sudah Mementok paling mahal Oh paling mahal Udah 2300 Ya, tapi kalau Nah, tapi kalau misalnya mereka dicas Dicasnya lebih dalam Artian misalnya sampai 2500 2800 Apalagi 3000 ya Kembali lagi Ya, tinggal dilaporin aja Terus yang kedua Kadang-kadang anak-anak kan Minta uang saku Iya, iya, iya Minta uang saku itu kan Ya, artinya ngutang Ngutang Minta uang sakunya Cuma 5 juta Tapi kemudian dibebani Dibebani misalnya Ada tambahan 500 Kali 6 3000 uang dolar itu 6 juta Jadi ini Minjemnya 5 juta Balik nonnya 6 juta Kayak gitu tuh, mbak Oh iya, itu yang gak disadari Sama orang-orang ya Iya Berarti perangkat potongan 23 itu kali 6 bulan ya Betul 6 bulan Rata-rata potongan 6 bulan Ya, kemarin tanya sama mbak Yulis Berarti itu secara-sara Harus dikirim Lewat PT Ya, kalau itu kan Proses melalui dia Kalau di PT PT Kalau dia nanti Masukkan ke PT Atau dia mau carikan Majikan dulu yang non Ya, gak apa-apa Dia bisa carikan majikan Di non Nanti sampein baru Masuk PT Karena ya Dia kan Ada jalur dengan majikan Ya Cuman kan Karena bahasanya juga IOPY kan Mau gak mau kan Kalau sama majikan kan Mesti Ngepasin dulu Terus Rekaman dulu Video KISUJK kan Belum bisa ditawarkan Tapi kan Data-datanya Baru diserahkan Sama PT Jadi Kalau disini itu Ibaratnya Bagian Nyari majikan Iya Bagian cari majikannya Nah Anaknya kan Kalau seandainya Bisa sudah Bisa dikondisikan Maka dikondisikan Kalau belum bisa Pasti kita suruh Masuk ke PT Kan seperti itu Mau gak mau Digembleng dulu Disuruh bersih-bersih Disuruh bersih-bersih Napa semua-semua Tapi gak dibayar Kan sama Seperti yang Bojuku omongin Pokoknya Kalau di PT Itu siap-siap 6 bulan 7 bulan Itu sudah Isinya cuman Belajar Aja gak dapet duit Malah ngeluarin duit Ya kan Nah Belajarnya tinggal Niat apa enggak Kalau Belajarnya juga Gak niat Terus Belenyean Ya harus Banyak yang Diporbankan Intinya kan Seperti itu Intinya kan Kalau non itu Begitu Intinya itu Soro Mbak Soro Kalau di PT Dia soro Dan dia bersabar Dengan Kesoroannya Maka Ya mudah-mudahan Tembu Saya aja kemarin Anak non Ex-nya Malaysia Datang ke PT Itu baru berangkat 9 bulan Mbak Coba hampir 10 bulan 9 bulan Itu pun Anaknya juga Ha? Ex-Malaysia ya? Ya ex-Malaysia Ex-Malaysia Dianggap non Ex-Malaysia Dianggap non Gitu 9 bulan Lama cukr ya? Ya Ya Lama banget Perih Mbak Wani perih Itu pun Itu pun Nanti masuk ke Hongkong pun Nah Tambah perih Meneh Jadi Kalau di total-total Itu ya 3 tahun Itu masa adaptasi Mbak Iya 3 tahun Yang di Indonesia Setahun Yang di Hongkong Harus finis Satu kontrak 2 tahun Itu baru Punya rapot Baru rapot Keren Wah Itu berat ya Wah Bukan Ya Saya bukan Ngomong bagaimana ya Karena Semen non Aku ngomongnya berat Tapi kalau Aku ngomong sama Yang sudah 15 tahun Disini 9 tahun Disini 10 tahun Disini Diguyu Mbak Aku ngomong Kayak gini Itu diguyu Sama mereka Diketawain Mereka sudah Melewati Masa itu Semua Masa yang saya Omongin Dan Hampir 90% Yang kerja Ke Hongkong Itu Pasti akan Ikut Merasakan Majikan Yang Cerewek Dapat Makannya Sedikit Kerja Seba Salah Nahan Perasaan Wah Itu 90% Dipastikan Makanya Kalau sudah Siap Jangan Cuman Siap Nerima 9 Jutanya Kalau Di Hongkong Itu Kalau Masalah Capek Sama-sama Kerja Sama-sama Capek Tapi Kadang Karena Orangnya Bukan Orang kita Sehingga Diajak Omong-omongan Ini kan Nangel Soalnya Kita Nggak Ngerti Bahasa Akhirnya Ngempet Ngempet Terus Akhirnya Berrojol Terus Depresi Terus Mulai Mbak Kaclek Jadi Kayak Gitu Makan Itu Gangguan Dengan Majikan Belum Nanti Yang Di rumah Minta Kiram Kirim Kiram Kirim Belum Lagi Nanti Disini Kena Modus Diiming Koncone Karena Dia Baru Nggak Ngerti Apa-apa Utang Bank Lagi Jadi Tantangannya Ngeri Lugu Polos Nggak pernah Libur Begitu Libur Dapet Temen Temennya Bajingan Dimodusin Dikasih Makan Dikasih Apa Semua Dibaik-baikin Jatuh Dua Bulan Keluarga Aku sakit Operasi Aku pinjem Paspornya Aku Mau Ngutang Duit Tolong Nangis Nangis Orang Indonesia Nggak Tegaan Yaudah Berangkat Dicicilnya Dia Cuma Sekali Sisanya Kita Yang Bayar Remok Mbak Wah Itu Terjadi Loh Dan Aku Nggak Tahu Selalu Ada Yang Cerita Aku Ditipu Temenku Aku Ditipu Temenku Gitu Bagaimana Mas Kasian Nggak Tega Moncrot Mbak Makanya Tak balenin Lagi Di konten Ini Anak Baru Itu Rawan Jadi Sasaran Selalu Apolah Jangan Sampai Ngomong Saya Masih Baru Saya Nggak Ngerti Apa-apa Lah Kalau Ketemu Bajingan Bajingan Kayak Gitu Ya Udah Dipepet Tapi Kalau Kita Sudah Berapa Lama 10 Tahun Dia Lagi Mikir 10 Tahun Kok Ketok Ngah 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 Makanya Harus Smart Makanya Nonton Konten Sebelum Berangkat Banyakin Nonton Konten Biar Tantangan Apapun Biar Ada Dua Kemungkinan Kalau Dia Takut Dia Ada Tidak 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 Dijelaskan Dip Tidak Cerita Di Konten Itu Tidak Ada Yang Diceritakan Dip Tidak Bukan Ada Ada Sebagian Kita Di PT Kan Sudah Stres Ya Ibaratnya Konsentrasi Dia Ngomongnya 2 jam 3 jam Ya Wale Tapi Kalau Konten Sambil Persiapan Hari Ini Didengerin 15 Menit Besok Didengerin Halo Oke teman-teman mati ya Ya gak apa-apalah Pembelajaran Udah telepon sama istri saya Telepon saya lagi Oke Saya tak ngambil londol-londol Yang sudah dihanterin Sama mbak E di bawah Keep stay tune My youtube channel In the next video Bye bye